Andalas FC dan Barabay FC sama-sama melakukan nilaga terakhir mereka di fase grup dan keduanya dipastikan sama-sama lolos. Andalas FC yang meraih kemenangan sempurna sepanjang babak penyesihan grup mengoleksi 18 poin hasil dari 6 kemenangan dan tidak pernah kalah atau imbang. Sedangkan Barabay FC mengoleksi 10 poin dari 3 kali kemenangan, 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Berdasarkan skema pertandingan, putaran babak 8 besar tetap menggunakan sistem setengah kompetisi yang membagi 8 kontestan tergabung ke grup E dan F sesuai peringkat klasemen akhir yang ditempati. Grup E diisi oleh juara grup A Perseban, runner-up grup B Perseka, juara grup C Andalas FC, dan runner-up grup D Kota Baru FC. Sedangkan grup F akan mempertemukan juara grup B Persehan, runner-up grup A Persemar, juara grup D Persetela, dan runner-up grup C Barabay FC. Andalas FC yang tergabung dalam grup E dipastikan akan bersaing seru dengan tim-tim yang tergabung di dalamnya. Terlebih menghadapi juara grup A Perseban bancar masin yang serupa dengan Andalas, karena sama-sama menyapu bersih laga grup dengan 6 kemenangan beruntun. Pemain Andalas FC Seifullah Nazar mengaku timnya sudah mengetahui kekuatan lawan di babak 8 besar. Untuk itu, para pemain Andalas FC akan menjalani program latihan khusus. Yang pasti kita sudah sedikit banyak mengetahui kekuatan tim lawan, dan kita akui lawan di babak 8 besar mungkin lebih daripada lawan kita yang di Pinsetela Group. Jadi saya pribadi mungkin kita secara tim akan mempersiapkan diri lebih bagus lagi. Kedepan mungkin akan lebih fokus kami mempersiapkan diri, ada persiapan, mungkin ada kami latihan, pengusaha dan latihan di Andalas. Saya harap semua pemain bisa mengikuti program kami, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan baik, dan hasilnya mudah-mudahan baik. Lebih lanjut, Seifullah berharap timnya mampu meraih hasil positif dan mampu menembus babak final. Muhammad Rizki, TV Tabalong, melaporkan. Bersi, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih.